P.T. Toyota Astra Motor, TAMP, memperkenalkan unit terbarunya, yang dikenal dengan nama Toyota C. Tanda Hubung HR. Meski baru akan diluncurkan pada awal tahun 2018 mendatang, TEPP. I ternyata mobil Toyota C. Tanda Hubung HR sudah bisa dipesan. Unit ini telah hadir pada acara Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS pada Agustus tahun 2017 lalu. Pada Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2017 Agustus lalu. P.T. Toyota Astra Motor, TAMP, memperkenalkan produk terbarunya yakni Toyota C. Tanda Hubung HR. Sales Showroom Toyota Astra Auto 2000, nasib sinaga menyampaikan pada Selasa, 21 November 2017 bahwa Toyota C. Tanda Hubung HR sudah bisa dipesan dan diperkirakan pada bulan Februari tahun 2018 akan segera diluncurkan. Pasar otomatif saat ini, mobil Toyota C. Tanda Hubung HR akan bersaing melawan unit SUV sekelasnya, seperti Honda HR Tanda Hubung V, Nissan Juke, Mitsubishi Outlander Sport. Seperti diketahui, mobil ini akan bersaing melawan SUV sekelasnya, seperti Honda HR Tanda Hubung V, Nissan Juke, dan Mitsubishi Outlander Sport. Dengan tampilan luar yang lebih sporty, tak menutup kemungkinan mobil ini akan mampu mengalahkan rival-rivalnya. Mobil ini akan tersedia dalam tiga varian mesin yaitu mengusung mesin 1.200 cm³, 1.800 cm³, dan 2.000 cm³. Setiap tipenya akan dibanderol dengan harga berbeda, karena tenaga yang dikeluarkan juga berbeda. Terkait tentang harga Toyota C Tanda Hubung HR di Indonesia, kemungkinan tidak berbeda jauh dari Honda HR Tanda Hubung V dan Nissan Juke yang terlebih dahulu dipasarkan di Indonesia sebagai mobil SUV kelas menengah yang dibanderol melebihi Rp. 300 juta. Terima kasih telah menonton!